Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan bagaimana kabar Anda semuanya Saya harap semua dalam keadaan baik, selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan tentunya teman-teman Teman-teman saya ingin mengomentari sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian saat ini Yaitu dilarangnya beredar film His Only Son Ini adalah film terbaru di tahun 2023 yaitu film sejarah teman-teman Di sini menyajikan kisah Abraham saat mengalami pengujian iman Yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan ishak anak satu-satunya Yang disebut oleh Allah sebagai anak yang dikasihi dan anak tunggal Teman-teman matik ya yang mengisahkan pengujian terhadap iman Abraham teman-teman Yaitu Allah memerintahkan Abraham untuk membawa anak tunggalnya ishak ke bukit Moria Dan untuk mempersembahkannya kepada Allah sebagai korban bakaran Dan pada saat itu teman-teman kita tahu sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab Bahwa Abraham saat kepada Allah ya Abraham tidak menolak perintah Allah teman-teman Walaupun dia menyadari begitu lamanya dia menunggu kelahiran seorang ishak Sampai berusia 100 tahun teman-teman ya Baru bisa mendapatkan ishak teman-teman Di saat Sarah sudah mati Haid dan di saat Abraham sudah tua sekali Dan pada saat itu bagaimana rasanya ya Anak satu-satunya yang sudah lama ditunggu-tunggu Yang sangat disayangi, yang sangat dikasihi teman-teman Diperintahkan oleh Allah untuk dibawa ke bukit Moria Untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran Dan dalam kisah itu sesuai fakta sejarah teman-teman Abraham mentaati perintah Allah Abraham tidak bersungut-sungut teman-teman Dan juga ishak Ishak juga menurut saja Apa yang diperintahkan oleh Allah silahkan Bapak silahkan dilakukan begitu Ya kan, lakukan saja kata ishak Nah atas ketaatannya ini teman-teman Abraham pun dengan tanpa ragu-ragu Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Karena ketaatan Abraham pula Allah langsung mengganti ishak dengan seekor anak domba jantan teman-teman Yang muncul di salah-salah semak belukar Ya, jadi Sementara pisau sudah terhunus ke lehernya ishak Pada saat itu pula Allah mengganti ishak dengan seekor anak domba jantan teman-teman Dan karena ketaatan Abraham pula Allah berjanji untuk memberkati Abraham berlimpah-limpah Dan bahkan oleh karena keturunan Abraham Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Wow, luar biasa teman-teman Ya, ini kisah nyata True story Perjalanan sejarah iman dari seorang Abraham Dan ini tercatat sangat-sangat lengkap di dalam Alkitab Dan itu pula yang ditayangkan di dalam film His Only Son Ya, His Only Son teman-teman Tetapi teman-teman Ternyata ini Membuat tidak nyaman saudara-saudara kita yang muslim Terutama di Indonesia Karena dikatakan bahwa ini film Itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di Al-Quran Tidak sesuai dengan imannya Islam Karena saya tahu di dalam Islam Itu yang dikorbankan itu Bukanlah ishak Melainkan Ismail Dan tujuan pengorbanannya pun Itu berbeda Ya, berbeda teman-teman Antara di Kristen atau di Alkitab Dengan yang di Islam Inilah yang membuat resah Seorang anggota DPR RI Teman-teman Kalau tidak salah dari fraksi PKB Beliau ini menyarankan Supaya film ini segera dihentikan Kalaupun masih dilanjutkan Harus disclaimer Harus dengan catatan Teman-teman Ya, jadi Beliau ini menyarankan Menyarankan supaya film ini Stop tayang di bioskop Begitu Saya tidak tahu apa maksudnya Tapi sebenarnya itu tidak perlu Ya kan Biarkanlah saudara-saudara muslim ini Punya wawasan yang lebih Tentang iman kekriskanan Begitu Ya, karena tidak kenal Maka tidak sayang Tidak sayang Maka tidak cinta Berikan mereka kebebasan Kebebasan untuk mendapatkan Berbagai macam informasi Jangan hanya Informasi-informasi yang Hoks yang disuguhkan Sekali-sekali informasi Yang berkualitas dong Ya kan Yang harus disuguhkan Biarkan mereka berpikir Biarkan mereka menjadikan itu Sebagai Perbendaharaan Wawasan mereka Jadi mereka kalau bergaul Dengan orang Kristen Itu sudah tidak asing Sudah tahu gitu Sudah tahu gitu Sudah kenal Gitu kan Nah ini sebenarnya Saya kurang setuju sih Disuruh stop Tayangan film ini Karena ini film Sangat bagus sekali Nah teman-teman Dalam kesempatan ini Yang ingin saya sampaikan Lebih daripada itu Saya ingin Pada kesempatan ini Mengambil momentum Untuk menjelaskan Ya Ya itu Hakikat dari korban Domba Yang dilakukan Oleh orang-orang Di perjanjian lama Ya Apa maknanya Apa artinya Ya Apa esensinya Dan apa garis merahnya Ya Kepada pengorbanan Yesus Kristus Di kayu salib Izinkan saya Untuk Memberikan Informasi ini Yang sangat lengkap Untuk teman-teman semua Semoga Bermanfaat Dan bisa menambah Wawasan kita semua Dan tentunya Semakin menguatkan kita Di dalam iman Sampai Maranatha Selamat Menyaksikan Teman-teman Ini adalah timing Yang saya pilih Ya Untuk Membawakan tema ini Karena ini Sangat penting Sebagai Basic Dalam iman Kekristenan Ya Tentunya Saudara-saudara kita Yang muslim Atau Saya dulu Teman-teman Itu Merayakan Hari Raya Aidil Adha Dalam konsep Pemahaman Yang berbeda Ya Dengan Yang Dipahami oleh Umat Kristen Nah Untuk itu Sebagai Untuk menambah Wawasan Dari teman-teman Kita juga Ya Saya akan Membahas Apa sih Makna dari Korban domba itu Di dalam Kekristenan Ada rahasia Besar apa Di belakang Penyembelihan domba itu Kapan dimulainya Penyembelihan domba itu Terus Apa tujuannya Domba itu Disembeli Lalu Mengapa Orang Kristen Tidak melakukan lagi Ibadah korban domba Mengapa Saya akan memberikan Sedikit pemaparan Ya Tentang Rahasia besar Di balik Penyembelihan Domba Ya Jadi ada Rahasia besar Di balik Ibadah Penyembelihan Domba Tentunya Dari kacamata Teologi Kekristenan Teman-teman Dari sisi Kebenaran Alkitab Ya Teman-teman Korban domba ini Sesungguhnya Sangat erat Hubungannya Dengan Iman Kekristenan Bahkan Bukan hanya Iman Kekristenan Tetapi Iman Yang dikehendaki Oleh Allah Termasuk Imannya orang Yahudi Ya Imannya Orang Kristen Itu Sangat Sangat Erat Hubungannya Dengan Pengorbanan Domba ini Teman-teman Sedikit Kita akan Melihat Ya Ke belakang Ketika manusia Jatuh Kedalam dosa Pada saat itu Manusia Dalam posisi Orang Berdosa Karena manusia Dalam posisi Sebagai orang Berdosa Maka saat itu Juga Manusia Terpisah Dari Allah Karena Mengapa terpisah Teman-teman Karena Allah Itu adalah Maha Kudus Ya Jadi Maha Suci Allah yang Maha Suci Tidak bisa Terhampiri Oleh dosa Walaupun Setetes Dosa pun Teman-teman Ya Jadi dengan Setetes dosa Saja Itu sudah cukup Untuk Menutup Pintu Seseorang Untuk Tidak Akan Pernah Bisa Sampai Ke Sorga Mustahil Bisa Sampai Ke Sorga Teman-teman Dan Alkitab Mengatakan Bahwa Semua Manusia Itu Sudah Berdosa Tidak Ada Teman-teman Manusia Yang Kudus Tidak Ada Manusia Yang Tidak Berdosa Sekecil Apapun Pasti Ada Dosanya Teman-teman Jadi Kalau Ada Mengatakan Ada Seseorang Tokoh Agama Yang Ada Dosanya Teman-teman Ya Saudara-saudaraku Dimanapun Anda Berada Karena Manusia Sudah Jatuh Kedalam Dosa Di Saat Dia Melawan Perintah Allah Malah Mendengarkan Apa Kata Iblis Itu Terjadi Di Taman Eden Dan Manusia Pertama Yang Jatuh Kedalam Dosa Juga Manusia Pertama Teman-teman Baru Manusia Diciptakan Satu Orang Saja Dan Pendampingnya Hawa Yang Diciptakan Dari Tulang Rusuknya Sebagai Pendampingnya Itu Pun Jatuh Kedalam Dosa Baru Manusia Dua Ini Yang Hadir Teman-teman Sudah Tidak Sanggup Mempertahankan Kekudusannya Teman-teman Baru Sekejap Saja Setelah Diciptakan Jatuh Kedalam Dosa Jadi Dari Manusia Pertama Itu Sudah Berdosa Sejak Manusia Itu Jatuh Kedalam Dosa Manusia Yang Tadinya Hidup Bersama-sama Dengan Allah Memiliki Posisi Yang Kudus Memiliki Hati Yang Kudus Berpindah Menjadi Manusia Yang Memiliki Hati Orang Berdosa Memiliki Posisi Orang Berdosa Teman-teman Nah Jadi Kalau Manusia Itu Sudah Memiliki Hati Orang Berdosa Maka Kecenderungan Hatinya Itu Selalu Ingin Berbuat Dosa Teman-teman Buktikan Saja Anak Kecil Untuk Berbuat Dosa Untuk Berbohong Untuk Merebut Mainan Temannya Untuk Memiliki Memiliki Milik Orang Lain Begitu Ya Itu Anda Tidak Perlu Ajarkan Ya Anak Kecil Untuk Berbuat Jahat Tidak Perlu Anda Ajarkan Tetapi Anak Kecil Harus Diajarkan Untuk Berbuat Baik Jadi Manusia Dari Kecil Sudah Punya Hati Orang Berdosa Untuk Berbohong Untuk Menjahati Temannya Untuk Ngusilin Temannya Tidak Perlu Diajarkan Untuk Memeras Orang Tuanya Pengen Sesuatu Tidak Dibelikan Dia Menangis Dia Lempar Barang Apa Sebagainya Dan Itu Anda Tidak Perlu Ajarkan Karena Dia Memang Sudah Terlahir Dengan Hati Orang Berdosa Itu Yang Diwarisi Dari Adam Dan Hawa Teman Teman Manusia Manapun Bayi Manapun Itu Di Seluruh Dunia Sama Hanya Dosa Itu Tidak Diperhitungkan Kepada Anak Yang Di Bawah Umur Balik Karena Dia Berbuat Dosa Itu Tidak Dalam Kesadaran Diri Karena Anak Anak Itu Adalah Manusia Bawah Sadar Teman Teman Jadi Dia Melakukan Itu Tidak Dalam Kesadaran Penuh Karena Dia Tidak Tahu Apakah Yang Dia Lakukan Itu Dosa Atau Tidak Begitu Dia Tidak Bisa Membedakan Ini Dosa Ini Tidak Dosa Dia Belum Bisa Membedakan Jadi Hukuman Dosa Itu Tidak Diperhitungkan Untuk Anak Anak Makanya Anak Anak Manapun Di Dunia Ini Meninggal Itu Pasti Masuk Sorga Teman Teman Karena Dosa Yang Diwariskan Oleh Adam Dan Hawa Itu Sudah Dipakukan Di Kayu Salim Dosa Baru Diperhitungkan Ketika Manusia Itu Sudah Memiliki Kesadaran Dalam Berbuat Dosa Di Atas Umur Balik Umur 13 14 Tahun Kesananya Teman Teman Itu Dia Kalau Berbuat Dosa Sudah Dengan Kesadaran Diri Disitulah Dosa Itu Diperhitungkan Teman Teman Saudara Saudaraku Yang Terkasih Bagaimana Supaya Manusia Bisa Kembali Bersama Sama Dengan Allah Di Sorga Karena Ketika Manusia Jatuh Kedalam Dosa Dan Memiliki Posisi Orang Berdosa Itu Mustahil Untuk Bisa Bersama Sama Dengan Allah Mustahil Untuk Masuk Sorga Karena Sorga Tidak Bisa Terhampiri Oleh Setetes Dosa Ya Teman Teman Lalu Caranya Bagaimana Supaya Manusia Ini Bisa Kembali Bersama Sama Dengan Allah Di Sorga Caranya Adalah Dosa Harus Diselesaikan Teman Teman Dosa Tidak Boleh Dibiarkan Tetapi Harus Diselesaikan Bagaimana Cara Menyelesaikan Dosa Ada Dua Cara Ya Pertama Dengan Cara Manusia Teman Teman Yang Kedua Dengan Cara Allah Sendiri Ya Cara Manusia Itu Adalah Dengan Mengandalkan Kekuatan Manusia Mengandalkan Cara Manusia Yang katanya Lebih masuk Akalnya Dan sebagainya Dengan Kekuatannya Sendiri Teman Teman Ya Contoh Mungkin Dia bilang Ah Saya Kalau Melakukan Ritual Ibadah Ini Dosa Saya Dihapuskan Ya Misalnya Kalau Saya Dulu Waktu Masih Muslim Berpuasa Di Bulan Ramadan Itu Menghapuskan Dosa Teman Teman Ya Bahkan Korban Domba Yang Sekarang Apa Hari Raya Korban Ini Ini Juga Tujuannya Salah Satunya Adalah Untuk Menghapuskan Dosa Selain Daripada Membersihkan Harta Teman Teman Ya Korban Domba Ya Sebenarnya Ada Juga Korban Domba Ini Ya Ditujukan Juga Untuk Menghapus Dosa Salah Satu Tujuannya Teman Teman Ya Ini Saya Bisa Lihat Di Sini Ya Menurut Hadis Sriwayat Al-Bazar Teman Teman Dan Ibnu Hiban Ya Katanya Tetesan Darah Hewan Yang Dikurbankan Merupakan Penebus Dan Pengampun Dosa Dosa Orang Yang Berkorban Gitu Ya Jadi Kalau Dia Saya Misalnya Korban Kambing Domba Atau Lembu Nah Itu Dosa Saya Bisa Diampuni Gak Tau Saya Tidak Tau Apakah Seluruh Dosa Atau Sebagian Dosa Saya Tidak Tau Ya Tapi Ada Unsur Untuk Pengampunan Dosanya Teman Teman Bahkan Juga Dilakukan Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dengan Harapan Dia Bisa Teringankan Hukumannya Ya Yang Sudah Meninggal Ini Teman Teman Itu Yang Saya Pahami Dulu Ya Teman Teman Dosa Itu Harus Diselesaikan Ya Bagaimana Cara Menyelesaikan Dosa Tadi Saya Katakan Ada Cara Manusia Ada Cara Dari Allah Sendiri Yang Membedakan Kekristenan Dengan Agama Agama Lain Di Dunia Ini Justru Di Poin Ini Teman Teman Yaitu Cara Menyelesaikan Dosa Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Ke Awal Teman Teman Ya Kita Melihat Bahwa Banyak Manusia Di Dunia Ini Itu Mengandalkan Kekuatan Sendiri Dia Lebih Memilih Cara Sendiri Untuk Membebaskan Dirinya Dari Dosa Contoh Kejadian Adalah Kain Kain Itu Apa Mempersembahkan Tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Kepada Allah Padahal Allah Menghendaki Korban Bakaran Untuk Penghapus Dosa Yaitu Korban Domba Justru ini Sudah Diajarkan oleh Adam Kepada Anak-anaknya Tapi yang Mengerti Adalah Habel Habel Mengorbankan Domba Kajantan Dan Dipersembahkan Kepada Allah Sebagai Persembahan Yang Wangi Bagi Allah Teman-teman Yang Menyenangkan Hati Tuhan Karena Ini Ada Maknanya Korban Domba Ini Ada Maknanya Sementara Kain Tidak Mengerti Dia Bikin Cara Sendiri Begitu Jadi Bagaimana Cara Tuhan Untuk Menyelesaikan Dosa Pastinya Cara Manusia Berbeda Dengan Cara Tuhan Bahkan Manusia Justru Tidak Menerima Cara Tuhan Merasa Dia Lebih Pintar Dari Tuhan Kalau Tidak Masuk Otaknya Tidak Bisa Dia Cerna Tidak Bisa Dia Pahami Dia Kira Itu Sebuah Kesalahan Tidak Seperti Itu Seharusnya Maka Ujung-ujungnya Dia akan Menghujat Tuhan Disini Kita Lihat Dengan Otaknya Yang Cuman Sekepal Ini Manusia Sekepal Ini Otaknya Dia Mau Mendikti Tuhan Bahkan Dia bilang Cara Tuhan Itu Cara Yang Tidak Masuk Di Akal Cara Bodoh Hanya Orang Bodoh Yang Percaya Kepada Cara Tuhan Itu Tuhan Itu Seharusnya Begini Begitu Begitu Menurut Mereka Padahal Rancangan Tuhan Itu Tidak Sama Dengan Yang Dipikirkan Oleh Manusia Kita Bisa Lihat Teman-teman Di Yesaya 55 Ayat 8 Saya Akan Bacakan Untuk Teman-teman Semua Mungkin Bisa Search Screen Yesaya 55 Ayat 8 Sampai 9 Saya Akan Bacakan Untuk Teman-teman Semua Bahwa Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Itu Jauh Dari Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Saya Akan Bacakan Dulu Yesaya 55 Ayat 8 Sampai 9 Supaya Teman-teman Tahu Bahwa Apa Namanya Jangan Merendahkan Tuhan Begitu Jangan Sok Pinter Sok Kepedean Lebih Pinter Dari Tuhan Begitu Itu Namanya Kualat Ayat 8 Sampai 9 Saya Akan Bacakan Untuk Teman-teman Semua Dengarkan Baik-baik Apa Kata Tuhan Ini Apa Kata Tuhan Ini Teman-teman Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti Tingginya Langit Dan Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalanmu Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Jelas Teman-teman Apa Yang Ada Di Kepala Kita Hanya Dengan Otak Yang Segepal Itu Itu Tidak Ada Apa-apanya Teman-teman Ya Rancangan Tuhan Itu Seperti Bumi Dengan Langit Ya Dengan Apa Yang Anda Rancang Di Otak Anda Teman-teman Ya Seperti Bumi Dengan Langit Ya Bedanya Jadi Jangan Disamakan Jadi Kalau Ada Firman Tuhan Atau Rancangan Tuhan Yang Tidak Sejalan Dengan Otak Itu Yang Salah Otak Teman-teman Bukan Tuhan Ya Nah Demikian Juga Saya Akan Menjelaskan Cara Tuhan Menyelesaikan Dosa Mungkin Di otak Sebagian Banyak Orang Tidak Bisa Terima Begitu Tapi Itulah Rancangan Tuhan Begitu Ya Dirimu Bisa Paham Atau Tidak Paham Itu Bukan 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 Salah Tuhan Begitu Teman-teman Memang Untuk Memahami Tuhan Untuk Mengenali Tuhan Butuh Bantuan Dari Roh Blank Teman-teman Blank Ya Ngaco Semuanya Ya Nah Saya akan Bahas Cara Cara Manusia Untuk Menyelesaikan Dosa Itu Bervariasi Teman-teman Ya Pertama Dengan Melakukan Amal Ya Beramal Yang Banyak Ya Insyaallah Dosamu Dikurangi Begitu Ya Kemudian Melakukan Ritual Ibadah Yang Rajin Insyaallah Dosamu Dikurangi Kemudian Ada Lagi Melalui Berpuasa Ya Insyaallah Dosamu Dikis Ya Kan Ada Lagi Harus Melakukan Berkunjung Ke suatu Tempat Untuk Melakukan Ritual Ibadah Ya Kan Nah Dosanya Diampuni Ya Dihapus Dan Ada Juga Yang Melalui Bertapa Teman Teman Bersemedi Ya Kan Bersemedi Semoga Dosanya Dihapus Ya Dan Dia Lahir Menjadi Manusia Yang Tidak Berdosa Teman Teman Jadi Banyak Sekali Cuman Satu Catatan Bahwa Cara Ini Semua Itu Bertentangan Dengan Keadilan Ya Ini Semua Mengandung Ketidak Adilan Teman Teman Mengapa Saya Katakan Demikian Karena Orang Yang Bisa Beramal Banyak Orang Yang Bisa Beribadah Banyak Orang Yang Bisa Melakukan Ritual Ibadah Harus Naik Kesawat Ke Suatu Tempat Ya Kemudian Kalau Ibadah Disana Dosanya Dihapuskan Itu Adalah Orang Orang Yang Punya Uang Teman Ya Kadang Ada Yang Saya Lihat Harus Jual Sawah Jual Ternak Apalah Kesana Itu Nah Setelah Dari Situ Bagaimana Jadi Untuk Pemulung Untuk Fakir Miskin Itu Kecil Kemungkinan Bisa Melakukan Itu Semua Jadi Artinya Orang Kaya Itu Lebih Berpeluang Untuk Masuk Sorga Dibandingkan Orang Yang Miskin Ini Tentunya Bertentangan Dengan Sifat Allah Yang Maha Adil Itu Teman Jadi Tuhan Tidak Pakai Cara Yang Tidak Pakai Cara Ini Karena Kalau Dalam Iman Kekristenan Beramal Banyak Berbuat Baik Banyak Rajin Beribadah Itu Bukan Untuk Masuk Sorga Tetapi Itu Adalah Buah Buah Dari Keselamatan Karena Sudah Pasti Masuk Sorga Makanya Pasti Akan Melakukan Hal Ini Semua Pasti Akan Rajin Ibadah Pasti Akan Berbuat Baik Pasti Akan Mengasihi Sesama Itu Adalah Buah Dari Keselamatan Bukan Untuk Mencari Sorga Bukan Jadi Berbeda Lalu Cara Tuhan Seperti Apa Ini Yang Membedakan Antara Kekristenan Dengan Semua Agama Di Dunia Ini Tuhan 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 Mengatakan Dosa Harus Diselesaikan Dengan Penghukuman Garis Bawahi Dosa Hanya Bisa Diselesaikan Dengan Penghukuman Artinya Kalau Orang Berbuat Dosa Dia Harus Dihukum Tidak Bisa Pakai Amal Amal Ibadah Tidak Bisa Berbuat Baik Tidak Bisa Dan Ketetapan Ini Pun Itu Diadopsi Oleh Hukum Dunia Ini Teman Teman Anda Lihat Orang Yang Membunuh Orang Dia Membunuh Orang Lalu Dia Ditangkap Kemudian Dia Disidang Dikenakan Hukuman Misalnya 20 Tahun Atau Seumur Hidup Adakah Orang Yang Sudah Diputus Bersalah Sudah Difonis Hukumannya Misalnya 20 Tahun Ada Tidak Yang Bisa Digantikan Dengan Membangun Jembatan Mungkin Atau Membuat Rumah Panti Jompo Mungkin Atau Membagi Bagikan Makanan Ke fakir Miskin Mungkin Ada Tidak Di dunia Ini Kejadian Seperti Itu Aduh Pak Hakim Saya Nggak Usah Dihukum Saya Nggak Mau Masuk Penjara Pak Hakim Saya Nyuci Mobil Pak Hakim Seumur Hidup Saya Tiap Pagi Saya Cuci Mobil Berbuat Baik Atau Lap Atau Saya Bagi Makanan Ke Fakir Miskin Nggak Bisa Pelanggaran Hukum Harus Diselesaikan Dengan Hukuman Tidak Bisa Pake Cara Lain Jadi Cara Tuhan Itu Diadopsi Oleh Hukum Di Dunia Ini Jadi Dosa Harus Dijatuhi Hukuman Artinya Kalau Anda Berdosa Hukumannya Di Neraka Karena Upah Dosa Adalah Maut Cermati Kata Maut Maut Itu Bukan Berarti Mati Tapi Kematian Kekal Di Neraka Jadi Kalau Berbuat Dosa Pasti Masuk Neraka Tidak Ada Cara Lain Untuk Mempereskan Dosa Anda Tapi Harus Dihukum Di Neraka Sampai Kapan Apakah 10 Tahun Apakah 20 Tahun Apakah 100 Tahun 1000 Tahun Tidak Selama Lamanya Kalau Sudah Masuk Penjara Neraka Itu Anggap Neraka Penjara Karena Anda Melanggar Hukum Allah Itu Tidak Ada Lagi Yang Bisa Keluar Seumur Umur Sampai Selama Lamanya Kekal Di Sana Teman Teman Jadi Tidak Ada Yang Bisa Keluar Tentunya Allah Yang Mahakasih Tidak Mau Membiarkan Manusia Ini Demikian Teman Teman Allah Yang Mahakasih Ingin Menyelamatkan Manusia Berdosa Ini Tidak Mau Satu Orang Pun Binasa Makanya Ada Tertulis Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Teman Teman Allah Tidak Mau Satu Orang Pun Binasa Teman Teman Catat Itu Hanya Iblis Yang Mau Orang Menjadi Binasa Hanya Iblis Yang Menggiring Orang Ke Neraka Teman Teman Tapi Allah Yang Mahakasih Tidak Menginginkan Satu Orang Pun Masuk Neraka Jadi Teman Teman Tuhan Menjanjikan Satu Cara Untuk Menyelesaikan Dosa Itu Yaitu Dijanjikan Kepada Adam Dan Hawa Sesaat Setelah Mereka Jatuh Kedalam Dosa Tuhan Menjanjikan Juru Selamat Teman Teman Ini Kita Baca Di Kejadian 3 Ayat 15 Ya Saya Akan Bacakan Untuk Teman Teman Ya Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Mu Dan Keturunannya Ya Keturunannya Akan Menginjak Kepalamu Dan Engkau Akan Meremukkan Tumitnya Ini Perkataan Allah Kepada Iblis Ya Bahwa Iblis Akan Apa Mengirim Juru Selamat Dari Keturunan Hawa Ya Tapi Saat Itu Belum Tahu Siapa Keturunan Hawa Itu Ternyata Kita Tahu Bahwa Keturunan Hawa Itu Adalah Maria Maria Yang Mengandung Sang Juru Selamat Itu Teman Teman Ya Dia Mengandung Dari Roh Kudus Ya Jadi Roh Kudus Masuk Ke Rahim Maria Dan Disitulah Dia Melahirkan Seorang Putra Yang Dinamakan Yesus Yesus Itu Artinya Juru Selamat Teman Teman Jadi Kata Yesus Ada Artinya Teman Teman Yaitu Juru Selamat Jehova Yaitu Allah Jehova Allah Jehova Jehova Itu Artinya Yesus 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 Menyelamatkan Jadi Ada Hubungannya Teman Teman Jehova Itu Artinya Yesus Yang Menyelamatkan Atau Yesus Penyelamat Sementara Yesus Sendiri Artinya Juru Selamat Jadi Ada Artinya Teman Teman Makanya Itu Bukan Sembarang Nama Itu Adalah Nama Di Atas Segala Nama Nama Yang Berkuasa Di Dalam Nama Yesus Berteku Lutut Semua Yang Ada Di Langit Semua Yang Ada Di Bumi Dan Di Bawah Bumi Jadi Itu Bukan Nama Sembarang Nama Oke Teman Teman Jadi Allah Menjanjikan Juru Selamat Kepada Hawa Lalu Sebelum Juru Selamat Itu Datang Karena Saat Itu Belum Tahu Kapan Datang Tetapi Sebelum Juru Selamat Ini Datang Teman Teman Allah Memerintahkan Untuk Melakukan Korban Domba Korban Domba Yaitu Domba Jantan Yang Tidak Bercacat Yang Tidak Bercelat Domba Ini Ini Adalah Simbol Dari Sang Juru Selamat Yang Akan Datang Makanya Dombanya Tidak Boleh Sembarangan Tidak Boleh Yang Kurapan Tidak Boleh Yang Sakit Yang Kurus Yang Lagi Kena Covid Tidak Boleh Teman Teman Dombanya Harus Sehat Tidak Bercacat Tidak Tidak Bercelat Karena Itu Melambangkan Kemahakudusan Dari Sang Juru Selamat Jadi Ada Maknanya Semua Teman Teman Waktu Itu Tuhan Memerintahkan Kepada Adam Agar Melakukan Ibadah Simbolik Ini Disebut Ibadah Simbolik Ritualistik Jasmania Jadi Ibadah Di perjanjian lama Itu Semua Simbol Teman Teman Ada Melambangkan Sesuatu Domba Itu Melambangkan Sang Juru Selamat Seperti Binatang Berkuku Belah Seperti Babi Itu Melambangkan Kenajisan Seperti Sakit Kulit Sakit Kusta Sakit Kusta Itu Melambangkan Dosa Jadi Semua Ada Lambangnya Di perjanjian lama Itu Teman Teman Kita Kita akan Lihat Ya Coba Serscreen Keluaran 29 Ayat 36 Teman Teman Apa Makna Dari Korban Domba Itu Di perjanjian lama Yang diperintahkan oleh Allah Keluaran 29 Ayat 36 Tiap Tiap hari Haruslah Engkau Mengolah Seekor Lembu Jantan Menjadi Korban Penghapus Dosa Jelas Jelas ya teman-teman Korban Penghapus Dosa Bukan untuk Menyucikan Harta Bukan untuk Menyucikan Apa Namanya Bukan untuk Membagi-bagikan Kefakir Miskin Untuk Pahala Untuk Ibadah Untuk Amal Bukan ya Tetapi Adalah Untuk Penghapus Dosa Untuk Mengadakan Perdamaian Dan Haruslah Kau Sucikan Mesbah Mesbah Itu Dengan Mengadakan Perdamaian Baginya Haruslah Engkau Mengurapinya Untuk Menguduskannya Ya Jadi ini Perdamaian Ini maksudnya Mendamaikan Antara manusia Dengan Allah Ya Harus Melalui Korban Domba Ya Sebagai Korban Penghapus Dosa Kemudian Keluaran 30 Ayat 10 Itu Diperjelas Teman-teman Disini Ada Korban Yang Sekali Setahun Dipersembahkan Ya Yaitu Sekali Setahun Haruslah Harun Mengadakan Perdamaian Di atas Tanduk-tanduknya Dengan Darah Korban Penghapus Dosa Pembawa Pendamaian Haruslah Ia Sekali Setahun Mengadakan Perdamaian Bagi Mesbah Itu Di antara Kamu Turun Temurun Itulah Barang Maha Kudus Bagi Tuhan Ya Jadi Harus Dilakukan Korban Penghapus Dosa Ada Yang Setiap Kali Jatuh Kedalam Dosa Langsung Ambil Domba Sembeli Mengaku Dosa Artinya Bertobat Disitu Minta Ampun Disitu Dosanya Dihapuskan Tetapi Ada Pula Yang Sekali Setahun Teman-teman Begitu Banyak Ayat-ayat Yang Menyatakan Tentang Sembelihan Domba Korban Itu Ditujukan Untuk Menghapus Dosa Ada Juga Di Imamat 4 Ayat 24 Lalu Harus Meletakkan Tangannya Ke atas Kepala Kambing Itu Dan Menyembelihnya Di tempat Yang biasa Orang Menyembelih Korban Bakaran Di Hadapan Tuhan Itulah Korban Penghapus Dosa Teman-teman Jadi Pegang Kepala Kambing Atau Domba Sambil Mengaku Dosa Sambil Mengaku Dosa Nah Disitulah Dosanya Dihapuskan Itulah Korban Penghapus Dosa Nah Sampai Kapan Korban Domba Ini Dilakukan Teman-teman Sampai Kapan Orang Harus Melakukan Korban Domba Ini Yaitu Sampai Sang Juru Selamat Yang Hakikatnya Datang Yaitu Yesus Kristus Jadi Ibadah Korban Domba Ini Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk Dilakukan Terus Menerus Sampai Sang Juru Selamat Yang Sebenarnya Datang Begitu Makanya Tuhan Menunjuk Ayah Ya Sebagai Tiang Penopang Dan Dasar Kebenaran Yang Harus Mengajarkan Ke Anak-anaknya Tentang Ibadah Ini Dalam Rangka Untuk Penghapus Dosa Dan Untuk Terus Mengingat Janji Allah Kepada Adam Dan Hawa Teman-teman Jadi Harus Diingat Terus Tidak Boleh Lupa Kemudian Ayah Gagal Teman-teman Di Taman Eden Sudah Gagal Adam Sudah Gagal Kain Sudah Sudah Tidak Melakukan Itu Malah Menyimpang Teman-teman Kemudian Setelah Ayah Gagal Tuhan Menunjuk Bangsa Membentuk Sebuah Bangsa Yaitu Israel Untuk Menjaga Ibadah Ini Teman-teman Supaya Ibadah Ini Dijaga Baik-baik Diingatkan Kepada Anak Cucu Sampai Juruselamat Yang sebenarnya Yang hakikat Itu Datang Tetapi Kita tahu Bangsa Israel Gagal Lagi Teman-teman Gagal Lagi Walaupun Tentang Juruselamat Ini Sudah Tertulis Di kitab Mereka Secara Detail Teman-teman Sudah Dinebuatkan Lebih Dari 300 Nubuatan Tentang Juruselamat Ini Dia akan Lahir Dari Seorang Dara Ini akan Lahir Bagimu Juruselamat Kristus Di kota Daud Itu sudah Dikasih tahu Semuanya Teman-teman Tetapi Namanya Bebal Memang Israel ini Terkenal Dengan manusia Yang tegar Tengkuk Yang ingin Saja selalu Membangkang Kepada Tuhan Jadi Dia gagal Gagal Menjaga Menjaga Pesan Dari Tuhan Ini Teman-teman Dia gagal Bahkan Dia menyalitkan Sang Mesias Menolak Sang Juruselamat Setelah Israel Menolak Juruselamat Maka Tuhan Menunjuk Jemaat Sebagai Tiang penopang Dan dasar Kebenaran Tapi Di masa Jemaat Itu Domba Sudah datang Domba Hakikatnya Teman-teman Kita lihat Waktu Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Keluar Dari Mesir Diperbudakan Mesir Ada Sepuluh Tulah Yang ditimpakan Kepada Mesir Supaya Bangsa Israel Di bawah Pimpinan Musa Itu bisa Keluar Dari Mesir Tapi Sampai Tulah Kesembilan Itu Tetap Fir'aun Tidak Mau Melepaskan Orang-orang Mesir Ini Teman-teman Terpaksa Tuhan Menurunkan Tulah Yang Kesepuluh Yaitu Semua Anak Sulung Mati Mulai Dari Anak Sulung Manusia Anak Sulung Hewan Itu Mati Semua Teman-teman Tetapi Allah Berpesan Kepada Bangsa Israel Berpesan Kepada Musa Supaya Anak-anak Orang Israel Tidak Mati Yang Sulung Yang Sulung Tidak Mati Kemudian Mereka Bisa Keluar Dari Mesir Itu Tuhan Memberitahukan Dulu Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Israel Ini Teman-teman Kita Bisa Baca Di Keluaran Sebelas Judulnya Tulah Kesepuluh Diberitahukan Saya Saya Kebacakan Untuk Teman-teman Semua Keluaran Sebelas Ayat Satu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Aku Akan Mendatangkan Satu Tulah Lagi Atas Fir'aun Dan Atas Mesir Sesudah Itu Ia Akan Membiarkan Kamu Pergi Dari Sini Apabila Ia Membiarkan Kamu Pergi Ia Akan Benar-benar Mengusir Kamu Dari Sini Nah Teman-teman Jadi Ini Diberitahukan Saya Lanjut Ke ayat 4 Berkatalah Musa Beginilah Firman Tuhan Pada Waktu Tengah Malam Aku Akan Berjalan Dari Tengah Tengah Mesir Maka Tiap Anak Sulung Di Tanah Mesir Akan Mati Dari Anak Sulung Fir'aun Yang Duduk Di Tahtanya Sampai Kepada Anak Sulung Budak Perempuan Yang Menghadapi Batu Kilangan Juga Segala Anak Sulung Hewan Itu Apa Yang Harus Dilakukan Supaya Anak Sulung Orang Israel Tidak Mati Dan Mereka Bisa Keluar Nah Kita Lihat Di Keluaran 12 Ayat 1 Teman Teman Berfirmalah Tuhan Kepada Musa Dan Harun Di Tanah Mesir Bulan Ini Akan Menjadi Bulan Segala Bulan Itu Akan Menjadi Bulan Pertama Bagimu Di Tiap Tahun Nah Inilah Bulan Pascah Dijadikan Sebagai Bulan Pascah Nah Kita Lanjut Ke Ayat 5 Anak Domba Engkau Harus Mengambil Seekor Anak Domba Seekor Anak Domba Menurut Jumlah Jiwa Tentang Anak Domba Itu Kamu Buatlah Perkiraan Menurut Keperluan Tidak Orang Anak Dombamu Itu Harus Jantan Tidak Bercela Berumur Setahun Kamu Boleh Ambil Domba Atau Kamu Harus Mengurungnya Sampai Hari Yang Ke 14 Bulan Ini Berarti Ini Bulan Nisan Ya Teman Teman Ya Bulan Nisan Kejadian Ini Lalu Seluruh Jemaah Israel Yang Berkumpul Harus Menyembelihnya Pada Waktu Senja Ya Kemudian Dari Darahnya Haruslah Diambil Sedikit Dan Dibubuhkan Pada Kedua Tiang Pintu Dengarkan Baik-baik Teman Teman Darah Domba Tadi Yang Sudah Disembelih Harus Dibubuhkan Pada Kedua Tiang Pintu Ya Dan Pada Ambang Atas Ya Jadi Kedua Tiangnya Kiri Kanan Atas Ya Teman Teman Ya Nah Pada Rumah-rumah Dimana Orang Memakannya Nah Teman Teman Disini Ada Pesan Apa Disini Teman Teman Supaya Bangsa Israel Bisa keluar Dari Mesir Dan Anak Suluh Mereka Tidak Mati Mereka Harus Tidak Bercacat Dan Tidak Bercelah Kemudian Ambil Darahnya Dipoleskan Di Ambang Atas Pintu Kemudian Di Keduanya Ya Kiri Dan Kanan Kalau Kita Tarik Garis Ya Dari Atas Ke Bawah Dari Kiri Ke Kanan Itu Tanda Apa Teman Teman Itu Adalah Salib Ini Ada Pesan Injil Disini Ya Yaitu Salib Jadi Dengan Demikian Mereka Bebas Ya Mereka Bisa Bebas Dan Keluar Dari Mesir Teman Teman Tetapi Di Dalam Perjalanan Di Dalam Perjalanan Namanya Orang Yahudi Ini Memang Bandel Orang Israel Ini Jadi Mereka Selalu Saja Menentang Allah Di Perjalanan Bersungut Sungut Dan Sebagainya Sampai Suatu Saat Datang Banyak Ular Teman Teman Ular Ular Tudung Di Perjalanan Mereka Digit Banyak Yang Mati Digit Ular Tudung Lalu Tuhan Perintahkan Untuk Membuat Tiang Musa Diperintahkan Membuat Tiang Kayak Salib Begitu Kemudian Letakkan Ular Disitu Bikin Ular Dari Tembaga Teman Teman Disuruh Membuat Ular Dari Tembaga Kemudian Digantungkan Di Tiang Itu Dililitkan Di Tiang Itu Supaya Tidak Jatuh Jadi Dililitkan Kalau Orang Israel Memandang Kepada Ular Itu Maka Dia Tidak Akan Digigit Ular Kalau Digigit Pun Dia Tidak Akan Mati Teman Teman Nah Disini Ada Pesan Apa Disini Juga Ada Pesan Injil Teman Teman Seperti Ular Itulah Nantinya Juru Selamat Itu Akan Mati Terkutuk Di Kayu Salib Mengapa Terkutuk Karena Dia Sedang Menanggung Dosa Seisi Dunia Ditimpakan Kepadanya Seperti Domba Tadi Teman Teman Domba Itu Tidak Menyelamatkan Domba Mana Yang Bisa Menyelamatkan Orang Tidak Ada Domba Yang Bisa Menyelamatkan Orang Tetapi Iman Kepada Juru Selamat Yang Akan Datang Itulah Yang Menyelamatkan Ketika Orang Mengambil Domba Jantan Kemudian Dia Pegang Kepalanya Kemudian Dia Mengaku Dosa Sambil Mengaku Dosa Dia Beriman Kepada Juru Selamat Yang Akan Datang Yang Dinantikan Itu Menyelamatkan Orang Bukan Dombanya Domba Itu Hanya Simbol Sampai Sedemikian Banyak Sekali Pesan Pesan Injil Yang Ada Di Perjanjian Lama Kemudian Sampai Kapan Ibadah Ini Berlangsung Nah Ya Yaitu Sampai Yohanes Pembaptis Tampil Teman-teman Ya Kita Bisa Baca Yohanes 1 Ayat 29 Pada Keesokan Harinya Yohanes Melihat Yesus Datang Kepadanya Dan Ia Berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Ya Jadi Siapa Yang Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Itu Menghapus Dosa Dunia Yaitu Yohanes Pembaptis Siapa Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis Ini Sudah Disiapkan Oleh Tuhan Ya 6 Bulan Sebelum Kelahiran Kristus Karena Mereka Usianya Bedanya Cuma 6 Bulan Teman-teman Yaitu Menyiapkan Jalan Bagi Kedatangan Sang Mesias Atau Juru Selamat Itu Makanya Dia Berseru Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Jelas Disini Bahwa Yesus Kristus Adalah Domba Hakikat Domba Yang Disembelih Di Perjanjian Lama Itu Adalah Simbol Dari Juru Selamat Itu Yaitu Yesus Kristus Teman-teman Jadi Domba Hakikat Ini Hanya Dikorbankan Satu Kali Saja Untuk Selama Lamanya Satu Kali Tidak Setiap Tahun Itu Beda Dengan Domba Yang Hewan Yang Dipendin Lama Domba 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 Terima kasih telah menonton!